Setelah sukses dengan single perdana berjudul serupa, Amel Amelia kembali merilis single keduanya berjudul Kuingin Bebas. Single kedua ini sebagai bukti bahwa kehadiran Amel di bulan Tika Musik Indonesia tidak hanya sekedar nukang lewat. Melalui label TA Pro Music, penyanyi yang mendapatkan julukan The Next Nika Adila ini masih mengusung genre musik pop. Lewat single keduanya ini, Amel juga ingin menunjukkan jati dirinya. Amel ingin menjadi dirinya sendiri tanpa harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Nika Adila. Meski begitu, Amel tak menampik bahwa sosok Nika Adila merupakan idola sekaligus inspirasi bagi dirinya. Ditemui saat jumpa pers keluncuran single terbarunya di kawasan Cibubur, Jumat sore, Amel mengatakan single Kuingin Bebas ini diciptakan oleh Domi Allen. Amel juga banyak hal ditulang. Nah, kali ini aku didikasi kesempatan sama Allah SWT Buat mencoba hibadakal bagi buah sahaja yang aku. Sekarang udah bebas ya nih? Udah melakukan sebuah sesi dengan sebuah karya. Iya. Bebas dalam segala hal sih. Jadi aku pengen coba banyak hal yang selama ini tuh berpindahkan yang terus aku bisa ilumat agung belajar. Jadi nanti kalau misalkan aku udah tua, aku gak menyesali apa yang sebelumnya gak pernah aku lakuin loh. Karena dengan kesempatan ini tuh aku bisa... Dalam tinggal kedua ya. Apalagi, belum kita menjadi budiku sendiri gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dari orang-orang penggaitan yang mungkin ada yang bilang murid atau gimana, itu juga. Karena dari aku, aku menghargai pendapat banyak orang gitu, mirip siapa atau siapa atau siapa itu aku menghargai selagi itu positif gak dan gak sama. Tapi memang pilihan lagunya rada-rada itu berbeda dengan lagu itu. Iya, mungkin benar-benar itu menjadi inspirasi banyak orang. Aku sendiri benar-benar baik-baik, aku sendiri yang bisa aku ambil, aku mengidorahkan kepadu menjadi inspirasi. Dia akan terlaku, dia memikirkan aku senangnya terus. Terus, aku pengen berperimakasih untuk menjaga kepadaku dan masih aku banyak inspirasi untuk lagu. Itu salah satu yang buat kamu terjunangnya? Lewat sumber terbarunya ini, Amel berharap bisa diterima pecinta musik tanah air sekaligus sebagai obat rindu bagi para pengomarnya. Walau sumber terbarunya ini, Amel berharap dapat diterima pecinta musik Indonesia sekaligus sebagai obat rindu bagi para pengomarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!